Halo semua, kembali lagi dengan saya Andri. Kali ini saya akan kasih tau bagaimana cara menginstall Linux di Windows 10 menggunakan VirtualBox. Oke, langsung aja kita mulai prakteknya. Kalian buka dulu software VirtualBox. Di sini saya anggap kalian sudah mengerti ya cara install software VirtualBox ini. Jadi langsung aja klik icon ini, new. Kemudian kalian kasih nama misalkan. Misalkan centos.7 Di sini kalian tutupkan directory atau folder installasinya mau kalian taruh mana. Di sini saya taruh di disk.e dan folder.virtualbox.vm Selanjutnya, di sini di menu tipe kalian pilih Linux. Dan di menu version kalian pilih Order Linux di sini centos nggak ada ya. Kalau nggak ada, kalian bisa pilih order Linux 64 bit. Kemudian kalian klik next. Nah, di sini muncul menu memory size. Di sini kalian tentukan berapa RAM yang akan kalian gunakan di installasi centos.7 ini. Misalkan kalian alokasikan RAM 512 juga. Dan klik next. Nah, di sini ada tiga pilihan. Di sini ada tiga pilihan. Kalian pilih aja yang create a virtual hard disk now ya. Jadi, dia akan membuat virtual hard disk baru. Kalau yang use ini, dia akan menggunakan virtual hard disk yang sudah ada. Di sini saya pilih yang create a virtual hard disk now. Kalian klik create. Nah, di sini kalian pilih VDI. Kemudian pilih dynamicly allocate. Nah, di sini kalian tentukan berapa besaran virtual hard disk-nya ya. Di sini saya coba 8GB. Dia 8GB aja ya. Oke, create. Nah, setelah itu di sini muncul virtual machine yang sudah kita buat tadi nih. Centos.7. Oke, untuk file ISO-nya kalian klik di sini. Klik kanan setting atau bisa juga lewat sini. Blink storage. Terus pilih... Terus pilih... Icon empty ini yang gambar CD. Kemudian pilih ini. Terus file. Kemudian kalian pilih file centos.iso yang sudah di-download. Di sini saya menggunakan centos.7. 64 bit. Klik open. Terus klik OK. Nah, di sini sudah ya. Kemudian kita... Klik start aja. Nah, di sini ada muncul tanda. Tampilannya. Ini kalian kelas aja. Kalian pilih yang install centos.7. Kalian gerakin tombol keyboard arah atas-bawah. Kalian pilih yang install centos.7. Putra. Dan selesai. By gunung file centos. Kalau di sini, lullanya hasilnya achter. Kalau di rumah, minyak, iliwagen. eliminating penyakit. Deleство mainmu. Saya gunung. Oke kita tunggu aja lagi proses instalasi Nah kalau udah nanti akan muncul tampilan welcome to centos 7 Kalian di sini tinggal pilih aja disini disuruh pilih bahasa langsung aja sini kita ikutin apa defaultnya kita klik kontinu kemudian akan muncul tampilan seperti ini dia date and time language support dan lain-lain pertama kita coba pilih date and time dulu ya kita setting date and time dulu tapi ini regionnya regionnya kita berada di Asia kotanya Jakarta Jakarta atau kalian bisa juga klik ya klik di sini misalkan di Bangkok Jakarta misalkan Jakarta di di sini oke lalu kalian sesuaikan jamnya jamnya ini udah bener ya misalnya 14-15 tanggalnya kalian sesuaikan tanggal 13 network time nya kalian biarkan aja off kemudian kalau udah kalian klik 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 kl kemudian di sini ethernetnya kalian aktifin agar bisa terhubung ke internet dan otomatis dia akan dapat IP Oke kemudian kalau udah kalian klik apply otomatis dia berubah ya hostnetnya jadi channel 7 strip lab kemudian kalian klik done setelah itu kita coba ke menu installation destination di menu ini di menu installation destination ini di sini ada dua pilihan automatically configure partitioning dan I will configure partitioning untuk kalian para pemula yang baru belajar Linux pilih ada yang automatically configure partitioning dia akan membuat partisi secara otomatis kemudian ininya jangan lupa dicentang ya diklik di bagian local standar disini harus tercentang ya ada checklist seperti ini hitam jadi jangan sampai seperti ini ya kita centang di sini ini lapang giga ya tadi udah di apa bener ya kan alokasi kardisnya lapang giga kemudian langsung aja kalau udah klik down kalau udah semua klik begin installation nah disini sudah udah mulai menginstall Linux ya dengan settingan otomatis partisi otomatis pada saat proses instalasi ini kalian bisa men-set password rootnya langsung aja kalian set password rootnya misalkan oke kalau udah klik down oke untuk bagian user creation kalian abaikan aja ini bisa dibuat nanti di ketika selesai instalasi linuxnya selesai oke disini udah selesai instalasi linuxnya sudah complete kemudian langsung aja kalian klik tombol reboot di bawah kanan ini kemudian linuxnya akan reboot otomatis kalian tunggu aja sampai masuk ke ke halaman login linuxnya jatosnya nah disini udah masuk ke halaman login jatosnya klik tombol reboot passwordnya langsung aja kalian klik tombol reboot passwordnya password yang sudah kalian bikin tadi di pas instalasi nah ini udah berhasil masuk ke contohnya sebagai use root oke segitu aja tutorial kali ini tutorial berikutnya akan membahas tentang perintah-perintah yang ada di linux Sampai jumpa di video selanjutnya.